ya teman-teman kembali lagi dengan saya dari jadul channel disini saya akan mempraktekan atau kasih tau cara memasang daripada pengaturan air kebetulan pengaturan air punya saya ini patah sehingga saya beli yang baru sudah baru dan ternyata yang baru itu beda kalau ini versi yang lama jadi ini versi lama seperti ini bentuknya kalau yang baru kita lihat seperti apa kemarin ada yang nanyain cara memasangnya dan saya juga belum ini ya karena kemarin belum beli belum tau ternyata memang yang baru beda untuk di 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 apa namanya alatnya atau sistemnya kalau fungsinya sama yaitu untuk menutup dan menginikan air ini cara memasangnya kemarin kita beli itu satu set ya jadi satu set ini kemudian sama baut-baut juga ininya nah yang baru itu bedanya ini pakai gotri ya jadi teman-teman ini yang baru itu pakai gotri kalau yang lama seperti ini tapi intinya sama ini kalau ada tekanan dari sini ini akan turun dimana apa ini salah saya pasang ini kita pasang di sini dan kita masukkan ke sini nah jadi prinsipnya begini jadi kalau ditekan dari sini akan turun dan akan menutup menutup apa namanya menutup lubang ini sedangkan kalau dilepas maka ininya tidak turun untuk salah mempraktekannya maaf teman-teman jadi ini begini maksud saya nah ada nah ini salah masang nah ya jadi masangnya itu begini jika-jika ini ditekan maka si ininya turun itu dan akan menutup akan menutup ini otomatis sehingga sehingga si air yang ke sini ketutup dan akhirnya air yang keluar dari sini ini kan yang ini fungsinya untuk keluaran air semoga ini terang kelihatan jadi saya dekatkan nah ini keluaran air artinya tidak ke ke sprayer ya ke atas sana sedangkan pengaturannya adalah ini nah ini yang lama kemudian yang baru ini sama aja sih cuma ini bedanya di ada ini ada apa ada nah ini ya pakai gotri jadi nanti disini lekan nah ini kan makanya ininya di buat tak ke dalam untuk tekanan kesini supaya tidak naik supaya tidak apa cara pasangnya ya maaf ini terus kesini nah ini posisinya begini kemudian ini kesini kemudian ya tadi ini pasang bautnya ada ring apa namanya ada ring-ringnya kita pasang juga kita pasang kita kencangkan sedikit nah ini juga kita pasang dan kita kencangkan nah teman-teman kita kita pasang kita kencangkan kita kencangkan semuanya ini hanya simulasi saja karena mesin saya belum yang satu lagi pakai PSAN-CIN SCN 30 agak gede ini PS22 harus kencang karena kalau tidak kencang airnya bisa pocor sukungan disini ada drat apa namanya ada seal-seal dari karet jadi harus kencang kalau enggak nanti akan akibat kepocoran nah ini teman-teman cara memasangnya ya perhatikan ini lihat ini harus kencang ini saya juga belum kencang ini harus kencang benar-benar rapat kesini dan itu dalamannya seperti itu intinya ini kalau diputar diputar maka itu akan menutup di dalam menutup dan mendorong kalau di ini nanti otomatis dengan tekanan air maka akan keluar atau juga bisa dengan ini ini untuk tekanan kebawa supaya di atas supaya naik penakannya maka ini ditarik turun lagi naikkan turun ya demikian teman-teman semoga bermanfaat ya cara memasang keluaran daripada pengaturan kekencangan pada mesin steam ya ini patah ya demikian teman-teman yang bertanya silahkan di kolom komentar mohon maaf apabila ada kesalahan di video saya malum saya juga bukan tukang servis ya tapi ini otor didak dan saya berbagi pengalaman selama menjadi tukang cuci steam ya karena yang servis mesin itu jarang jadi akhirnya kita otor didak dan alhamdulillah ya bisa mengatasi permasalahan yang sering ditemukan ketika ada problem di mesin steam kalau bengkel motor kan banyak gampang kalau ada kerusakan dengan bengkel kalau ini kita bingung ya makanya saya berbagi ya semoga teman-teman yang juga sama profesi sebagai tukang cuci motor kalau ada kerusakan atau ada problem dengan mesinnya bisa memperbaiki sendiri karena memang tukang servis itu jalan kalau spare part insya lo banyak ya bisa di tokopedia atau di toko-toko alat bisa kalau di tempat saya itu ada saya jual kemarin beli offline di toko ini ada jadi demikian teman-teman jangan lupa like share dan subscribe channel saya semoga berempuan terima kasih telah menonton video saya terima kasih Terima kasih.